Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2018 yang diklaim terhambat akibat kesalahan pengiriman bukur kening penerima yang nyasar hingga keluar daerah maupun provinsi Jambi seperti Palembang hingga kini terus diupayakan oleh pihak pemerintah daerah. Bahkan saat ini pendamping PKH pun terus mendesak pihak Bank BRI untuk bertanggung jawab dan mempercepat proses pengembalian terhadap 1970 bukur kening yang nyasar tersebut. Koordinator PKH Batanghari Yusuf menyebutkan pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak Bank BRI dan juga Kementerian Sosial terkait kesalahan pengiriman buku tabungan penerima PKH tersebut. Namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Hingga kini buku tabungan penerima PKH Kabupaten Batanghari yang diduga menyasar ke sejumlah daerah tersebut tak kunjung dikembalikan. Yusuf mengkhawatirkan jika kondisi ini tidak segera ditindak lanjuti oleh pihak Bank, maka jumlah penerima manfaat dari program tersebut akan dihapuskan dari database Kementerian Sosial. Kita ada beberapa upaya sih yang sudah kita lakukan seperti mengirimkan surat laporan ke Kemensos, mengadakan retcon dengan Bank BRI, terus yang terakhir kali bahkan Kemensos sudah mendorong itu, mendorong pihak BRI mengembalikan buku yang ada di ukurnya Palembang ke Batanghari. Biar dana trio, Jambi TV terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!